Allah-u'akbar, Allah-u'akbar Yang menarik dari event ini adalah ketika kita para penghobis ini Bisa dipertemukan dengan influencer baik, enthusiast terbaik Teman-teman lokal terbaik, atlet-atlet Indonesia terbaik Dan atlet-atlet Malaysia terbaik, bahkan UCI Asia Continental terbaik Jadi such a pleasure Training camp bersama Terengganu Polygon Team Dan di sini kita bisa latihan bareng Ada coaching clinic, ada sharing-sharing untuk tips and trick Untuk Ramadan, untuk latihan Jadi sangat membantu, memberi wawasan untuk teman-teman semua Jadi acara ini sangat bagus sekali Kita biasanya setiap bulan Ramadan kan nggak pernah buas pagi ya Biasanya kan sore atau istilahnya kan cuma copyright Tapi sekarang kan kita dipaksa untuk ikut acara pagi Dari pagi sampai sore kan jadi pas bukanya juga lebih mantep lah Hari pertama menurut saya city, bukan city ride ya Kita jalan-jalan melihat beautiful Yogyakarta Guaes tempurnya nggak ada, kita guaes damai Tapi saya bener-bener mencoba sepeda ini diajak guaes damai enak apa nggak Saya coba riding siring sepeda Saya coba riding siring sepeda Kemarin untuk flat, kita bisa ada kecepatan dengan teman-teman Sama pembalap-membalap yang pro, pembalap-membalap yang lebih kencang dari hobis Kalau rute yang menarik, saya selama di Jogja yang rute Imogiri Pemandangannya sangat bagus, kalau saya pernah di Tursingkara, dia seperti lembah haram Oke, saya waktu di undang itu saya langsung minta schedule acaranya apa Karena terserang buat saya yang menarik adalah tentunya sesi coaching klinik dan guaes barengnya Riding aja sih, kalau ini banyak kita belajar juga dari, terutama dari Coach Abdullah juga tentang Tentang kita gimana melalui bulan Ramadan, terus latihan kita seperti apa Dan kita dapat beberapa ilmu juga dari Coach Abdullah Dari mulai dari arah jamuran, naik sampai ke Turi dan ke Kalurang ya, sampai gua Jepang Itu lumayan banget, karena lagi puasa gini kan, jadi terasa banget beratnya Hari ini guaesnya perfect, karena kemampuan si poligonnya itu betul-betul teruji Apalagi hari ini settingan poligonnya bukan settingan anjak Jadi dua tim ini penting sekali menurut saya Dan kalau bisa memang kontraknya, dan melihat kontrak yang 3-4-5 tahun dengan mereka ini saya sangat senang sekali Apalagi kalau di tengah jalan terjadi beberapa improve dari frame poligon itu sendiri Yang sudah baik mungkin di tuning lagi, disempurnakan lagi, entah itu mungkin stiffness-nya Atau mungkin compatibility-nya dengan beberapa spare part atau apapun lah Yang jelas ini mengarah ke performance Saya yakin kedepannya dengan dua tim ini tetap eksis di nasional dan internasional Saya rasa untuk tim poligonnya, untuk sepeda poligonnya, saya rasa aman lah kedepannya gitu loh Dengan untuk tim poligon ini, kalau boleh bisa lagi pergi jauh lah Di mana ini kita tengok sudah ada impaknya Di mana saya sendiri pun menggunakan jentera poligon memang tak ada masalah Jentera-nya pun bagus, tapi saya harap poligon pun lepas pada ini Kami cakap, kolaborasi ni lagi bagus bersama TSG ni Untuk masa akan datang lagi, untuk net feature Kami cakap, kolaborasi ni lagi baik Terima kasih